Seorang pria bernama Solechul Hadi asal Gresik yang digabarkan hilang dan meninggal pada 2010 Tiba-tiba pulang ke rumah setelah 12 tahun Hmm, kok bisa ya? Jadi ceritanya gini guys 10 tahun lalu Solechul yang masih berusia 23 tahun diduga stres karena ditekan dan dikekang sama orang tuanya Karena stres, Solechul pun dibawa ke salah satu pesantren di Pasuruan Tapi dia kabur dan mutusin buat pergi ke Surabaya Di Surabaya ternyata Solechul malah kena cinduk satol pepe dan dibawa ke Dinas Sosial Surabaya karena gak punya identitas Tapi karena logat bicara Solechul mirip sama orang Jawa Tengah, dia pun dibawa ke Dinas Sosial Solo Pas di Dinas Sosial Solo karena stres dan gak ingat keluarga, Solechul pun dibina selama 10 tahun Sampai akhirnya Agustus 2022 lalu dia dinyatakan sembuh 70% dan ingat sama keluarganya di Gresik Terus karena udah ingat, Solechul pun minta pihak Dinsos Solo buat cari info keluarganya ke Dinsos Gresik Akhirnya Desember ini Dinas Sosial Solo berhasil menghubungi keluarga Solechul Dan dia bisa pulang lagi ke rumahnya meskipun kedua orang tuanya udah meninggal dunia Kalau menurut kamu gimana nih cerita si Solechul? Cepuk komen ya Cepuk komen ya